disini aku akan coba buat alas oval dengan perhitungan seperti tadi jadi kita akan membuat ukuran 25 kali 8 dan berdasarkan perhitungan rumus ini untuk panjang rantai awalnya dapatkan 12 cm dan kanan gigi kurangi 4 cm dan 4 cm dan lebar alasnya tadi kan 8 gigi bagi 2 jadi 4 cm kanan 4 cm atas 4 cm kebawah dan 4 cm ini adalah 5 baris berarti 5 baris ke atas dan 5 baris ke bawah ini kita coba membuat pola alas dalam perhitungan seperti tadi oke disini aku sudah mulai membuat rantai sebanyak 42 42 rantai dan karena kita akan membuat double crochet kita tambahkan tiga rantai lagi satu dua dan tiga untuk rantai tiga awal ini tidak kita anggap sebagai double crochet ya kemudian kita buat double crochet pertama di rantai keempat satu dua tiga dan empat kita buat di lubang rantai yang atas yang pertama dan kita buat lagi yang kedua disini kemudian kita lanjutkan membuat masing-masing satu double crochet di tiap rantai jadi di awal saja kita buat dua double crochet dalam satu lubang kemudian di rantai berikutnya kita buat masing-masing satu double crochet sebelum mengisi rantai yang terakhir disini ini aku memberi tanda di lubang rantai disini ini nanti untuk pelokan ya di lubang rantai ini untuk pelokannya kemudian di lubang rantai yang pertama kita boleh tanda juga karena nanti berakhirnya di lubang yang disini di lubang rantai disini ini biar enggak keliru masuknya kemudian kita lanjutkan di lubang rantai terakhir itu kita akan membuat enam double crochet dalam satu lubang ini yang pertama yang pertama ini kita beri tanda juga dan kita buat yang kedua dan yang ketiga ini kita beli tanda juga yang ketiga disini kemudian kita buat yang keempat lima lima dan enam oke ada enam double crochet dalam satu lubang berikutnya kita akan lanjutkan membuat double crochet di lubang rantai berikutnya yaitu disini ini kita isi dengan satu double crochet ini kita isi masing-masing lubang rantai dengan satu double crochet ini kita isi masing-masing lubang rantai dengan satu double crochet oke jadi lanjutkan membuat satu double crochet di lubang rantai dan nanti untuk rantai yang terakhir disini ini akan kita isi dengan empat double crochet oke nah ini tadi yang di ujung sebelah sini kan kita isi dengan enam double crochet dalam satu lubang berarti di ujung yang sini juga sama kita isi dengan enam double crochet dalam satu lubang jadi di awal kita sudah buat dua double crochet berarti kurangnya empat jadi di lubang rantai terakhir disini kita isi dengan empat double crochet satu dua ini yang pertama double crochet pertama kita beri tanda kemudian tiga ini yang dua lubang rantai tanda kemudian terakhir empat berikutnya kita buat tusuk slip stitch di dc yang pertama ini yang tiga ini double crochet ini kita buat di atas double crochet slip stitch ini baris yang pertama kita lanjut ke baris kedua ini double crochet yang ke enam kita beri tanda juga ini kan satu satu, dua, tiga, empat lima, dan enam jadi baris ke enam ini kita beri tanda tanda ini ini untuk menandakan kalau ini adalah enam double crochet dalam satu lubang dimulai dari sini dan diakhiri dengan di sini dan begitu juga dengan yang satunya lagi jadi kita hitung satu, dua, tiga empat, lima, dan enam jadi double crochet ke enamnya di sini ini hanya untuk menandakan saja ini kalau ini adalah bagian ujung dan ini adalah bagian ujung untuk baris kedua kita membuat dengan rantai dua dan dalam lubang yang sama kita buat dua double crochet dalam satu lubang dan ditanda di sini ini kita juga buat dua double crochet dalam satu lubang dan kita masukkan lagi tandanya di di double crochet yang terakhir dan berikutnya kita isi tiap lubang itu dengan satu double crochet jadi masing-masing kita isi dengan satu double crochet kita lakukan sampai nanti di tanda di lubang sebelum tanda ini oke berikutnya di tanda ini kita akan isi dengan dua double crochet dalam satu lubang ini satu nanti aku ulangi lagi satu dua kita taruh lagi tandanya di double crochet yang pertama dan berikutnya juga sama kita buat dua double crochet dalam satu lubang satu dua dan di lubang ini juga sama kita buat dua double crochet dalam satu lubang satu dua ini kita beri tanda di double crochet yang terakhir dan lanjutkan membuat dua double crochet lagi dalam satu lubang ini ada tiga lubang terakhir sampai tanda di sini ya kita buat dua double crochet masing-masing dalam tiap lubang oke di lubang berikutnya yang tandanya di sini ini kita juga buat dua double crochet dalam satu lubang satu dan dua kita masukkan lagi tandanya di double crochet yang terakhir sekarang lanjutkan membuat masing-masing satu double crochet di tiap lubang lubang dan nanti berhenti dulu sampai di lubang terakhir di sini sebelum tanda berikutnya oke di tanda ini kita akan ulangi lagi pola seperti yang di ujung sebelah sini jadi kita akan membuat dua double crochet masing-masing dalam tiap lubang jadi ini kita buat satu dan dua ini tandanya kita masukkan lagi ke double crochet yang pertama selanjutkan selanjutkan di lubang berikutnya dua double crochet lagi dalam satu lubang dan di tanda yang ini juga sama kita buat dua double crochet dalam satu lubang dan ini kita masukkan lagi tandanya di ini double crochet yang terakhir dan ini di lubang yang terakhir di sini ini juga kita isi eh sorry sorry iya benar di lubang double crochet terakhir ini kita isi dengan dua double crochet dalam satu lubang satu dan dua oke di sini terakhir oke di sini terakhir kemudian kita akan melakukan slip stitch di double crochet yang pertama di sini ini kan tanda dua ini adalah double crochet kita akan buat di lubang double crochet yang atas kita buat tusuk slip stitch oke ini untuk baris yang kedua untuk baris ketiga kita buat rantai dua kemudian di lubang yang sama kita isi dengan dua double crochet oke satu dan dua kemudian di lubang berikutnya kita isi dengan satu double crochet oke dan di lubang berikutnya juga sama kita isi dengan dua double crochet dan di lubang yang tandanya di sini kita isi dengan satu double crochet oke ini kita masukkan lagi tandanya di lubang double crochet yang terakhir jadi polanya adalah dua satu dua dan satu di lubang berikutnya kita isi dengan masing-masing satu double crochet sekarang di tanda di sini kita akan membuat pola pola pengulangan ya kita buat di sini satu double crochet oke kita masukkan lagi tandanya di situ kemudian di lubang berikutnya kita buat dua double crochet dalam satu lubang dan di lubang berikutnya kita isi dengan satu double crochet dan di lubang berikutnya kita isi dengan satu double crochet dan di lubang berikutnya kita isi dengan satu double crochet dan di lubang tanda di sini kita isi dengan dua double crochet dan kita masukkan lagi tandanya di double crochet yang terakhir jadi ini polanya mulai dari tanda di sini ya satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dan dua ini pola perulangan seperti itu ini pola perulangan seperti itu kemudian di lubang setelah tanda ini kita akan balik polanya menjadi di sini di lubang berikutnya kita isi dengan dua double crochet dan di lubang berikutnya kita isi satu double crochet dan di lubang berikutnya satu double crochet dan di lubang berikutnya 2 double crochet dan di lubang terakhir di sini, di tanda ini kita isi dengan 1 double crochet kita masukkan lagi tandanya di lubang yang terakhir di sini jadi pola seperti itu pola perulangannya jadi dari tanda di sini polanya adalah 1, 2, 1, 2 1, dan 2 ini terakhir di tanda ini kemudian setelah tanda di sini kita balik polanya menjadi 2, 1, 2, 1 dan 2, 1 jadi pola perulangannya seperti ini untuk bagian ujung di sini kemudian kita lanjutkan membuat 1 double crochet di tiap lubang di tiap lubang kita isi dengan 1 double crochet dan nanti berhenti di lubang terakhir sebelum tanda di sini sekarang kita akan mulai lagi pola perulangannya di sini kita isi dengan 1 double crochet di sini kita isi dengan 1 double crochet masukkan lagi tandanya di double crochet yang pertama dan di lubang terakhir sebelum tanda di lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet 1 double crochet kemudian di lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet dan di lubang berikutnya di lubang berikutnya di lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet dan di lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet ini kita isi dengan 2 double crochet ini kita masukkan lagi tandanya di double crochet yang terakhir kemudian di lubang berikutnya di lubang berikutnya di lubang berikutnya di lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet kemudian di lubang berikutnya 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 di lub Hai satu dan dua dan di lubang berikutnya kita isi dengan satu double crochet dan di lubang berikutnya juga kita isi dengan satu double crochet dan berikutnya kita buat dua double crochet 12 dan di lubang berikutnya kita isi dengan satu double crochet dan ditandar di sini kita isi juga dengan satu double crochet ini kita masukkan lagi di double crochet yang terakhir ya ini tadi dua double crochet satu satu dua double crochet satu dan satu dan lanjutkan membuat masing-masing satu double crochet di tiap lubang dan nanti berhenti di lubang terakhir sebelum tanda di sini sekarang kita mulai pola perulangannya di tanda di sini kita isi dengan satu double crochet dan di lubang berikutnya kita isi dengan satu double crochet juga lagi dan di lubang berikutnya kita isi dengan dua double crochet dalam satu lubang dan di lubang berikutnya kita isi dengan satu double crochet dan lainnya kita isi dengan satu dua double crochet dan lubang berikutnya 2 double crochet dan lubang berikutnya 1 double crochet lubang berikutnya 1 double crochet sudah aku ulangi lagi lubang berikutnya 1 double crochet ini benangnya kurang bersahabat aku ulangi lagi 1 double crochet di lubang berikutnya dan di tanda disini kita isi dengan 2 double crochet 1 dan 2 jadi pola seperti itu di tanda disini 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 1, 2 kemudian di lubang berikutnya kita balik polanya di lubang berikutnya kita buat 2 double crochet dan berikutnya dan berikutnya double crochet berikutnya 1 double crochet kemudian di lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet dan lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet di lubang berikutnya 1 double crochet lagi dan lubang berikutnya 2 double crochet lubang berikutnya 1 double crochet lubang berikutnya 1 double crochet dan lubang berikutnya 1 double crochet oke jadi aku ulangi lagi polanya disini kita tanda disini ya 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 1, 2 kemudian disini dibalik 2, 1, 1 2, 1, 1 dan 2, 1, 1 setelah itu di tiap lubang berikutnya disini kita isi masing-masing dengan 1 double crochet dan nanti berhenti dulu di lubang terakhir sebelum tanda disini sekarang kita mulai masuk ke pola perulangan disini kita isi dengan 1 double crochet kemudian di lubang berikutnya 1 double crochet bang berikutnya 2 double crochet bang berikutnya 1 double crochet berikutnya 1 double crochet berikutnya berikutnya 2 double crochet berikutnya 1 double crochet berikutnya 1 double crochet 2 double crochet berikutnya 2 double crochet 1 dan 2 2 double crochet kemudian berikutnya kita balik polanya disini kita isi dengan 2 double crochet 2 double crochet dan terakhir dan terakhir 1 double crochet dan kita put slip stitch di lubang double crochet yang pertama disini oke ini untuk yang baris keempat untuk baris kelima kita mulai dengan t2 dan di lubang yang sama dengan t2 kita buat 2 double crochet kemudian di lubang berikutnya kita isi dengan 1 1 double crochet dan berikutnya 1 double crochet lagi berikutnya 1 double crochet lagi jadi polanya 2 1 1 1 kita ulangi lagi berikutnya disini kita isi dengan 2 double crochet berikutnya 1 double crochet berikutnya 1 double crochet dan terakhir disini kita isi dengan 1 double crochet sekarang lanjutkan 1 double crochet masing-masing 1 di tiap lubang sekarang kita mulai pola perulangannya di lubang disini kita isi dengan 1 double crochet dan di lubang berikutnya 1 double crochet lubang berikutnya 1 double crochet dan di lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet sekarang kita ulangi lagi polanya kita buat 1 double crochet disitu kemudian lubang berikutnya 1 lagi lubang berikutnya 1 lagi lubang berikutnya kita buat 2 double crochet lubang berikutnya kita isi lagi 1 berikutnya 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 1 dan di tanda disini kita isi dengan 2 double crochet jadi polanya seperti itu jadi tanda disini 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 jadi 1 nya 3 kali dan baru 2 double crochet sekarang kita balik polanya kita balik polanya di lubang berikutnya di lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet 1 2 dan berikutnya kita isi masing-masing dengan 1 double crochet sebanyak 3 kali 1 dan berikutnya 1 lagi berikutnya 1 lagi 2 2 dan berikutnya kita isi dengan 1 double crochet berikutnya 1 double crochet berikutnya 1 double crochet dan di lubang berikutnya kita isi dengan 2 double crochet berikutnya 1 double crochet yang berikutnya 1 double crochet dan kita lihat disini 1 double crochet jadi pola perulangannya ada tanda disini 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 dan kita balik polanya 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 dan 1 sekarang berikutnya kita akan isi dengan 1 double crochet di tiap lubang disini sekarang kita akan kembali membuat pola perulangan lagi di lubang berikutnya kita isi dengan 1 dc dan berikutnya 1 double crochet berikutnya 1 double crochet dan berikutnya 2 double crochet dan berikutnya 1 double crochet berikutnya 1 double crochet berikutnya 1 double crochet berikutnya 2 double crochet berikutnya 1 double crochet berikutnya 1 1 double crochet dan berikutnya 1 double crochet dan tenta disini kita isi dengan 2 double crochet kemudian berikutnya kita balik polanya disini kita isi dengan 2 double crochet kemudian berikutnya 1 double crochet dan terakhir 1 double crochet dan kita put slip stitch di lubang double crochet yang pertama disini oke ini untuk yang baris keempat oke disini aku sudah selesai membuat alas ovalnya sekarang kita akan ukur kita ukur dari ujung sini ke ujung sebelah sini ini panjangnya kurang lebih 25 cm dan kita ukur lebarnya itu kelebarnya itu kurang lebih 8 cm jadi kita lihat disini nah ini sesuai dengan yang diinginkan yaitu ukuran 25 x 8 dan barisnya tadi kita buatkan 5 baris ya sesuai dengan patokan disini 5 baris dan nanti disini kan untuk lebar alasnya ya lalu ini baris alasnya 8 cm dibagi 2 jadi 4 4 cm adalah 5 baris berarti 5 baris ke atas dan 5 baris ke bawah totalnya adalah 10 baris ya ada 10 baris disini kemudian rantai awalnya kita mulai dengan 42 rantai dan dari hasil pengukuran itu kurang lebihnya 25 x 8 jadi bisa dibilang untuk pola alas dan hasil pengukuran itu hampir sama oke jika teman-teman mau coba bikin membuat alas yang pertama dibuat adalah sampel seperti di video pertama tadi yang aku buat sampel dulu dan terapkan rumusnya seperti ini dan baru kita buat alasnya dan perhitungan seperti ini ini tidak harus untuk alas oval ya untuk alas kotak juga bisa dan sampelnya juga disesuaikan karena ini aku membuatnya double crochet sampelnya juga harus sama double crochet kalau aku buat sampelnya sorry kalau aku buat alasnya dengan single crochet berarti sampelnya juga harus single crochet jadi disesuaikan dengan tusukan yang mau dipakai oke sampai disini video tutorial hari ini dan kalau masih bingung dengan video hari ini boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah nanti insya Allah aku akan buat itu jawab dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum salam berikut selamat menikmati